Perkenalkan, nama saya Steidi Sagai dengan NIM 1908-03021. Saat ini saya akan menyampaikan materi mengenai Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki kedudukan yang sederajat. Adapun rencana Undang-Undang diusulkan oleh DPR, Presiden, dan DPD. Tetapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bersifat sementara karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibuat dalam keadaan genting yang dianggap dapat mengancam kedaulatan NKRI. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dapat dipandang memiliki kedudukan sejajar atau setingkat dengan Undang-Undang saat suatu peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang telah disetujui oleh DPR dan dijadikan Undang-Undang. Dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada pun tahapan pembentukan Undang-Undang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan perundangan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden dan berkaitan dengan Undang-Undang karena materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Tanggal 31 Maret 2020 dibuatlah Peraturan Pemerintah tentang PSBB dan Peraturan Pemerintah tentang PSBB dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Ada pun tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Perancangan-Rancangan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah. Dan yang terakhir, Tahapan Penetapan dan Pengundangan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, MPR. MPR memiliki tugas dan wewenang yang memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Tetapi, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara karena sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara yang dibedakan secara vertikal struktural. Lembaga negara yang ada saat ini adalah lembaga negara yang dibedakan secara horizontal fungsional saja. MPR didirikan pada 29 Agustus 1945 dan memiliki kedudukan sebagai peraturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, DPR. DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Saat ini, DPR diketuai oleh Dr. Puan Maharani Esos. DPR sangat perlu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan karena sesuai dengan amanat konstitusi, DPR harus melaksanakan fungsi pengawasan agar jalannya pemerintahan tetap dalam koridor mensejahterahkan segenap rakyat Indonesia. DPR didirikan pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Kemudian, DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, Kepala Desa atau Setingkat. Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dilantik oleh bupati dan dipilih oleh rakyat karena Kepala Desa bukanlah pegawai negeri sipil. Masa jabatan Kepala Desa adalah selama enam tahun. Adapun, peraturan yang mengatur tentang pengertian Kepala Desa adalah Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon Kepala Desa dipilih langsung oleh pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Peraturan Daerah Kabupaten Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota, agar dalam pembuatannya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Dan apabila telah disetujui DPRD dan disahkan Kepala Daerah, barulah perda dapat berlaku atau sah. Ada pun dasar hukum tentang peraturan daerah terdapat di Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian, proses penyusunan peraturan daerah Kabupaten Kota adalah segi berikut. Yang pertama, proses penyiapan rancangan peraturan daerah. Yang kedua, proses mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan perundangan oleh Sekretaris Daerah. Bank Indonesia resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia pada 1 Juli 1953 dengan menerbitkan Undang-Undang No. 11 tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia. Nah, tujuan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang dalam hal ini rupiah. Nah, menteri dibentuk oleh presiden sesuai dengan peraturan presiden No. 113 tahun 2019 tentang pembentukan kementerian negara atau pembentukan negara Kabinet Indonesia Maju. Mengapa dibuat? Karena ditugaskan untuk menyelenggarakan tugas tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kabinet presiden pertama dibentuk oleh Soekarno pada 2 September 1945. Nah, DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat itu KNIP oleh Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945 bertugas sebagai penyambung lidah rakyat dan bertugas membuat rancangan Undang-Undang. Nah, DPRD Kabupaten Kota diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 110 per 6 tahun 2010 pasal 1. Nah, Bupati dalam konteks otonomi daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Sebelum tahun 1945 gelar Bupati hanya dipakai di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Nah, setelah kemerdekaan gelar Bupati dipakai untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 disakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi sehingga menjadi pedoman dan sumber di saat itu. Nah, TAP MPR dibentuk oleh MPR yang berwenang untuk menetapkan ketetapan MPR